Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Bahagia kita bisa ketemu Lewat channel dakwah ini Mudah-mudahan ngaji bareng ini Membawa manfaat bagi kita sekalian Dan kita oleh Allah Selalu dijaga, diberi kesehatan Dan kenikmatan iman Islam Teman-teman sekalian Kali ini kita coba untuk menanggapi Permintaan, ya ini tentang Diviralkannya tiap tahun Ada jamaah yang Sholatnya super cepat Tapi kita tegaskan kembali Bahwa video yang kita tampilkan nanti Ini hanya sekedar ilustrasi atau gambaran Karena kita tidak mempunyai data yang valid Apakah ini edit-edit atau memang asli Biar nanti bisa memasukkan atau menjawab Kasus-kasus jamaah sholat tarawah yang lain Dan kita carikan patokannya Begitu Nah, nanti kita akan perbandingkan Madhahibul Arba'ah Karena sholat cepat ini Butuh solusi Kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan Dan nanti akan kita soroti Pertama tentang Fatihah Karena sholat cepat itu Kalau di video tadi ada yang Tidak sempat membaca Fatihah imamnya super cepat Kemudian Ruko Ini juga tidak standar syafi'iyah Kemudian Tuma'ninah Kalau kita lihat juga sering ditinggalkan Kemudian Tashahud Kita lihat juga sangat-sangat cepat Sehingga kelihatan Kalau itu memang betul Rahyat juga tidak sempat dibaca Sehingga empat hal ini Nanti akan kita Jadikan bahan diskusi Atau pembahasan Nah, silahkan Untuk dicermati ilustrasi ini Sehingga nanti kita bisa Menyimpulkan beberapa gambaran-gambaran Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Baiklah teman-teman sekalian Kita sudah melihat video tadi Sehingga Ada empat hal Seperti yang kita janjikan Nanti akan kita bahas Nah, pertama tentu Kita mayoritas syafi'iyah Kita membuka syafi'iyah dulu Jadi kalau di video tadi Memang benar Maka tentu Kalau syafi'iyah Ini sudah mengatakan Solatnya batal Dan tidak sah Karena Tidak Tuma'ninah Tasahudnya tidak dibaca Baca'ah Rukuknya juga tidak standar Bahkan kalau di dalam Buhyatul Mushtarsidin Karya besar dari Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein Bin Umar Ba'alawi Ini sangat tegas disana Bisa dicek ya Di halaman 61 Dan silahkan di layarnya Ini kita tampilkan Jadi disana ada inggar Bismillahirrahmanirrahim Wa'amma takhfiful mufarrid Atau mufritu Fi sholati tarawah Faminal bida'il fasyyah Lijahlil a'immati Watakasulihim Jadi kata beliau Sayyid Ba'alawi Mempercepat sholat tarawah Yang sangat-sangat cepat Begitu Ini termasuk Bid'ah yang tercelah Karena ini Disinyalir tentu Karena bodohnya Imam-imam sholat Dan Ogawgan Takhasul Malas-malasan Karena sholatnya Mungkin banyak Itu yang penting Cepat selesai Nah ini Oleh beliau Menjadi sorotan Dan ini Sangat-sangat Dilarang oleh beliau Termasuk bid'ah Wa muqtadu ibarati tukfah Andal ingfiroda Fi hadil halah Abduluminal jama'ah Kemudian Ini dipertegas oleh beliau Beliau menyitir dari Kitab tukfah Karya dari Ibnu Hajar Al-Haitami Bahwa sholat sendiri Sholat sendirian Itu jauh lebih utama Dibanding sholat jama'ah Ketika imamnya itu Terlalu cepat Bahkan kata Ibnu Hajar Ketika Makmum Ini yakin Atau menduga Bahwa imamnya Ini tidak Menyempurnakan Sebagian rukun-rukun sholat Maka Jama'ahnya Tidak sah Jadi bermakmum Kepada imam Yang seperti itu Menurut beliau Tidak sah Kemudian ini Kita perkuat lagi Ya Kalau madhab syafi'i Itu ada di I'anatutolibin Ini bisa dirujuk Dan silahkan Bisa di screenshot Di layarnya itu Di halaman 265 Jusatu Karena ini Sama isinya Dengan buhya Bahwa itu Menegaskan kembali Itu tidak sah Maka ini Tidak perlu kita Baca Tapi bisa kita Jadikan sebagai Referensi Kemudian Sebagai pembanding Ini kita buka Madhabul Arba'ah Karena besar dari Syekh Abdur Rahman Al-Jaziri Halaman 229 Dimulai dari Halaman itu Jusnya satu Akan kita bahas Satu persatu Jadi pertama Tentang fatihah Jadi sholat cepat Kalau ilustrasi Tadi itu betul Tentu kita lihat Tadi ada yang Tidak sempat Imamnya Itu membaca Fatihah Bagaimana sempat Sedemikian cepatnya Nah begitu ya Jadi Kita buka Di 229 Fakotit tafakot Salatatun Minala'imah Ala'anna Kiro'atal Fatihati Fijami'i Roka'ati Solati Fardun Jadi Imam Tiga Imam madhab Jadi tiga Madhab Selain Hanafi Ini Secara tegas Mengatakan Bahwa Membaca Fatihah Di dalam Tiap Roka'at Dalam Tiap Roka'at Ini Hukumnya Adalah Fardu Alias Menjadi Rukun Solat Sehingga Kalau ini Ditinggalkan Di Roka'at Satu saja Maka ini Solatnya Menjadi Batal Itu konsekuensinya Baik Solat yang dilakukan Itu adalah Solat Fardun Lima Waktu itu Maupun Solat Sunnah Seperti Dalam Solat Tarweh Ini Tegas Tiga Madhab Wah Khulafal Hanafi Yatu Fidalik Nah ini Yang ada Yang berbeda Ini Madhab Hanafi Fakolu Inna Kiro Atal Fatehati Fis Solati Laisat Fardun Wa Inna Mahiya Wajibun Kalau Madhab Hanafi Membaca Surat Fatehah Di Dalam Tiap Berkaat Solat Itu Bukan Merupakan Fardu Atau Bukan Rukun Solat Bahkan Itu Hanya Sekedar Wajib Artinya Kalau Ditinggalkan Maka Itu Hanya Berdosa Tapi Solat Nya Sah Al Mafrud Mutlakul Kiro'ah Lalu Apa Yang Dibaca Menurut Madhab Hanafi Itu Adalah Yang Penting Al Quran Jadi Yang Penting Ayat Atau Surat Al Quran Dalil Atau Tendensi Dasar Yang Digunakan Madhab Hanafi Jadi Dalam Solat Itu Yang Penting Madhab Min Al Quran Sehingga Teman-teman Sekalan Kalau Cepat Seperti Itu Kemudian Di Dalam Ilustrasi Tadi Ada Yang Imam Masih Sempat Membaca Ayatun Min Al Quran Sekalipun Hanya Sepenggal Dari Beberapa Ayat Di Dalam Surat Fatiha Atau Dalam Al Quran Maka Tentu Sah Menurut Hanafi Tapi Ini Tetap Hukumnya Dusa Karena Menurut Hanafi Ini Tetap Hukumnya Wajib Berikutnya Kita Membahas Tentang Masalah Rukuk Jadi Kalau Solat Allah Begitu Cepat Kita Lihat Rukuk Menurut Safi Tentu Tidak Sah Karena Tidak Memenuhi Standar Safi Bagaimana Kemudian Kajiannya Di Halaman 231 Bismillahirrahmanirrahim Arruku Fardhun Fikuli Solatin Lilqodiri Alehi Bittifakin Jadi Kalau Rukuk Ini Empat Matah Sepakat Harus Solat Itu Harus Ada Rukuk Jadi Isbatu Dalil Dalil Yang Menjelaskan Bahwa Rukuk Ini Menjadi Fardhu Solat Menjadi Rukun Solat Ini Dalilnya Adalah Koti Sehingga Empat Matah Ini Sepakat Yang Menjadi Perdebatan Antara Matah Itu Adalah Kadarnya Jadi Rukuk Ini Kadarnya Seberapa Yang Bisa Menyebabkan Solat Ini Sah Ini Ada Perbedaan Nah Tiga Matah Selain Hanafi Ini Hampir Sama Jadi Seperti Safi Itu Bahwa Rukuk Itu Harus Dalam Posisi Inhina Yang Tamah Yang Tam Jadi Punggung Leher Kemudian Kepala Ini Seperti Papan Itu Lurus Kemudian Tangannya Itu Sekira Bisa Memegang Lutut Untuk Ukuran Tangan Lutut Yang Muktadil Jadi Yang Normal Ini Tiga Matah Berpendapat Demikian Tata Cara Rukuk Nah Hanafiah Ini Berbeda Jadi Jadi Hanafiah Itu Tidak Harus Seperti Safi Memang Cukup Untuk Menundukkan Kepala Jadi Yang Penting Apa Kepalanya Itu Menunduk Dan Menunduk Menunduk Ke Bagian Bawah Itu Sekira Lebih Agrob Lebih Mendekati Kehfiyahnya Rukuk Daripada Berdiri Jadi Juga Tidak Cukup Kalau Hanya Menunduk Sedikit Harus Agak Ke Bawah Kalau Sudah Menundukkan Kepala Sekira Surahnya Bentuknya Orang Ini Lebih Dekat Ke Rukuk Seperti Syafi'iyah Dibanding Berdiri Maka Madhab Hanafi Ini Mengatakan Sah Nah Berikutnya Adalah Tentang Tumak Ninah Apakah Kemudian Tumak Ninah Ini Juga Hilaf Kita Baca Di halaman 234 Salah Satu Minara Imah Jadi Di antara Empat Madhab Selain Hanaf Ini Tumak Ninah Adalah Menjadi Fardunya Solat Menjadi Rukun Solat Apabila Ditinggal Tidak Tumak Ninah Maka Batal Lagi-lagi Kalau Hanafi Tumak Ninah Ini Bukan Menjadi Fardunya Solat Jadi Bukan Menjadi Rukun Solat Bahkan Menurut Madhab Hanafi Bangun Dari Dari Rukuk Tum Tum Minah Kemudian Iktidal Berdiri Tegak Kembali Ini Adalah Termasuk Wajib Batu Solah Wajib Dilakukan Saja Kalau Tidak Dilakukan Konsekensinya Solat 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 Berdosa Nah Tumak Ninah Ini Kalau Empat Madhab Sepakat Jadi Diam Semua Anggota Diam Brik Sekira Membaca Subhanallah Ini Cukup Itu Kalau Itu Sepakat Semua Empat Madhab Lamin Faro Idihah Jadi Kata Hanafiah Tumak Ninah Itu Bukan Fardu Solat Bahkan Kalau Tumak Ninah Itu Ditinggal Kalau Madhab Hanafi Maka Solat Tetap Sah Tapi Dia Melakukan Dosa Dosa Kecil Ini Menurut Madhab Hanafi Berikutnya Yang Terakhir Kita Akan Membahas Tentang Pasyahud Jadi Kalau Kita Lihat Ilustrasi Tadi Ini Sama Sekali Tidak Ada Waktu Untuk Membaca Tahiyyat Kalau Super Cepat Seperti Itu Bagaimana Kemudian Kajian Tentang Tahiyyat Atau Tashyaud Itu Di Halaman 236 Atashyaudul Akhiru Fardun Indah Syafi'iyah Jadi Tahiyyat Itu Membaca Tahiyyatul Mubarakatuh Solawat To'yibadun Lillah Seterusnya Itu Kalau Syafi'iyah Ini Hukumnya Fardun Artinya Hanafi'iyah Annahu Wajibun Fardun Lagi-lagi Hanafi'iyah Yang berpendapat Tahiyyat Tahiyyat Akhir Ini Hukumnya Adalah Bukan Menjadi Rukun Solat Hanya Wajib Jadi Kalau Ditinggalkan Ya Dosa Itu Solat Tetap Sah Nah Wal Maliki'iyah Annahu Sunnatun Khusus Untuk Kali Ini Maliki'iyah Yang Sangat Sangat Longgar Kalau Maliki'iyah Ini Hukumnya Justru Sunnah Jadi Kalau Ditinggal Tidak Dosa Juga Tidak Batal Solat Ini Maliki'iyah Dengan Demikian Teman-teman Sialian Ini Saya Kira Sudah Clear Kalau Kita Bicara Tentang Solat Taraweh Yang Begitu Cepat Maka Bisa Kita Simpulkan Bahwa Kalau Safiyah Kalau Empat-empat Ini Salah Satu Saja Ditinggal Rukuk Tidak Sempurna Tasahu Tidak Dibaca Tumak Ninah Tidak Ada Atau Membaca Fatihah Tidak Dilakukan Maka Tentu Safiyah Ini Batal Dan Tiga Madhab Yang Lain Ini Juga Hampir Sama Dengan Safiyah Yang Berbeda Adalah Hanafi Hanafi Ini Bisa Ditakliti Artinya Kita Husnudon Yang Cepat-cepat Itu Menghuti Madhab Hanafi Asalkan Kalau Ini Harus Diperhatikan Pertama Tentang Masalah Fatihah Maka Ini Tidak Apa-apa Tidak Dibaca Yang Penting Membaca Ayat Terminal Quran Jadi Sesuatu Dari Al-Quran Sekalipun Sebagian Fatihah Ini Masih Sah Yang Penting Sekali lagi Baca Sebagian Al-Quran Tapi Jangan Lupa Ini Masih Berdosa Kemudian Rukuk Rukuk Kalau Di Dalam Ilustrasi Tadi Ini Banyak Yang Sangat Sederhana Kalau Standarnya Hanafi Saya Kira Masih Kurang Sedikit Kalau Hanafi Itu Emang Tidak Apa-apa Seperti Safiyah Seperti Lulus Seperti Papan Tapi Di Dalam Menundukkan Kepala Ini Harus Lebih Akrob Terhadap Rukuk Yang Berikutnya Adalah Tumak Hanafi Juga Ringan Ini Tidak Menjadi Rukun Akan Tapi Kalau Ditinggalkan Ini Tetap Saja Berdosa Solatnya Tetap Sah Yang Terakhir Adalah Tashahud Ini Hanafi Juga Mengatakan Itu Wajib Bukan Merupakan Fardu Jadi Kalau Tidak Dibaca Solatnya Ya Sah Tapi Berdosa Kecuali Mengikuti Maliki Maliki Ini Mangsunah Ada Pertanyaan Bagaimana Kemudian Kalau Yang Super Cepat Kemudian Mengikuti Madab Hanafi Tahiatnya Barangkali Mengikuti Maliki Terjadi Talfek Jadi Mengumpulkan Atau Menggabungkan Beberapa Madab Atau Pendapat Ini Ternyata Kalau Menurut Madab Maliki Talfek Di Dalam Ibadah Itu Diperpulihkan Tidak Masalah Kemudian Ba'du Syafi'yah Juga Asalkan Itu Ibadah Dan Solat Adalah Ibadah Maka Itu Tidak Masalah Akan Tapi Sekali Lagi Ini Kita Bicara Yang Tidak Ideal Karena Idealnya Karena Ini Adalah Ibadah Solat Maka Tentu Idealnya Dilakukan Dengan Sempurna Yang Bilah Hilafin Jadi Tidak Terlalu Gendu Juga Tidak Terlalu Cepat Kemudian Ada Satu Hal Yang Harus Kita Kabung Masalah Ilmu Tasawuf Bahwa Solat Khusuk Adalah Bagian Dari Penting Yang Penting Di Dalam Solat Demikian Mudah Mudah Ini Bisa Membawa Manfaat Bagi Kita Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Outro Wabarakatuh 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 Wabarakatuh